Pemirsa hingga hari kelima pasca jatuhnya pesawat Lion Air JT610 korban atas nama Rijal Mahdi, Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung tak kunjung diketahui nasibnya. Hal ini membuat keluarga korban di Kabupaten Agam memutuskan melaksanakan sholat gaib bersama warga yang dipimpin langsung oleh orang tua korban. Muhammad Nuran Said, 86 tahun, ayah kandung Rijal Mahdi, memimpin langsung pelaksanaan sholat gaib di Masjid Istiqomah, Jorong Sonsang, Negeri Koto Tangah, Kecematan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam pada Jumat Siang. Orang tua dari salah satu korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perarian Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Senin lalu terlihat tegar. Menurut keluarga, meski kondisi fisiknya lemah dan sudah lama tidak ikut sholat berjama'adu masjid, namun untuk kali ini, demi anaknya, Muhammad Nuran Said tampak kuat dan sanggup berjalan ke masjid. Bahkan menjadi imam pemimpin sholat gaib bersama keluarga dan puluhan warga sekitar. Nazratul Hasnah, salah seorang keluarga Rijal Mahdi, menyebutkan, sholat gaib untuk korban sengaja dilakukan Jumat Siang, saat warga sekitar dan keluarga rame berkumpul usai sholat Jumat. Sholat gaib sendiri baru dilakukan pada hari Jumat, lantaran hingga hari kelima pasca kejadian jatuhnya pesawat yang ditumpangi korban. Nasib hakim tinggi pengadilan tinggi agama Bangka Belitung ini tak kunjung diketahui. Korban Rijal Mahdi yang bergelar adat Datuk Sampono Maharajo merupakan penumpang layan RJT610 yang dalam manifest terjatat pada nomor urut 128 dan nomor kursi 19C. Menurut keluarga, Rijal Mahdi sudah dua tahun dinas di Pangkal Pinang yang sering bulat-balik Jakarta-Pangkal Pinang lantaran anak dan istrinya menetap di Jakarta. Rijal juga terakhir pulang kampung sekitar 25 hari yang lalu. Saat itu Rijal mengajak orang tuanya melaksanakan umroh ke Tanah Suci. Rijal merupakan suami dari Elza Wartiya, warga Padangsawah, Jorong, dan Tujuh, Negeri Kamang, Ilia, Kebupaten Agam. Keluarga berharap apa dan bagaimanapun kondisi korban dapat segera ditemukan hingga dapat dimakamkan secara layak di kampung halamannya. Dari Agam, Wahius Kumbang, AINews melaporkan.